Hai Halo teman-teman kembali lagi bersama saya si Denny Sepiawan kali ini kita bakal melanjutkan project kita ya project membuat rumah kita tapi kita disini pakai mode mode kreatif dulu ya teman-teman baru kita mode ke survival cuy bukannya males ya tapi kita bakal membuat apa ya membuat sesuatu yang yang lebih simpel aja teman-teman tapi aku janji setelah ini kita bakal bermain survival nya lagi tanpa bantuan seperti ini lagi ya Oke kita langsung saja kita harus melihat-lihat kedalam ya Wow oke kita kita ambil dulu eh apa ya namanya until ya until aku belum pernah nyoba ini nih alatnya nih teman-teman jadi kita langsung saja nyoba ya Oh ya kita kita ambil dulu buku ya di bawah sini Wow kita kita bakal ngambil buku protection air protection protection jantri kita bakal masukkan kedalam ke armor cekwala ada zombinya lagi nyerang itu eh eh zombinya nih ih nakal banget ih ih sword gua gua berlantai harus ngebunuh nih zombie ngelang mati loh parah telur-telur aku aku mau di hancurinnya teman-teman wala oke kita masukkan saja Oh ya kita harus ngambil eh anu dulu ya nah caranya itu seperti ini ya teman-teman ah kalau aku melihat dari anu eh kok nggak bisa ya teman-teman oke kita bakal ulang lagi kita ambil kita ambil eh eh apa itu namanya armor-armor yang biasa dulu ya teman-teman mungkin bisanya pakai armor biasa ya Wow bisa teman-teman langsung jadi protection free glass protection Wah mantap nih teman-teman langsung dapat protection Oke aku jadi mengerti ya cara menggunakan Enfield ya Oke selanjutnya kita eh kita bakal melihat-lihat dulu apa apa aja yang baru itu dari minicraft 14,1,4 ya jadi kita bakal lihat dulu disini woi ternyata banyak yang baru ya Green stood lector ini rector nih untuk apa ya teman-teman aku juga nggak tahu tapi nanti kita bakal nyoba ya miscelen house Oh musiknya rusak ya teman-teman smoker Oh kita nggak tahu ini apa barrel-barrel juga nggak tahu lenter sweetberry sini dapat dari mana ya Wah campfire Oh kita bisa buat campfire ya berarti kita bisa membuat sebuah ih ada zombie teman-teman disini jadi kita bisa membuat sebuah tempat camping sepertinya ya kita harus Wow bener teman-teman ternyata campfire ini untuk tempat camping ya jadi kita bakal buat tempat camping ya tempat camping ya tapi tempat camping itu pakai stair aja kali ya stair yang begini eh yang begini ya teman-teman kita bakal taruh disini eh salah kita bakal taruh begini ya teman-teman nah mantap banget nih teman-teman tempat camping kita ya ini ya teman-teman dan kita bakal kreasikan lagi di sini eh apa ya kita bakal buat tempat seperti tempat-tempat apa ya nantinya tempatlah nah kita bakal taruh disini disini dan disini dan disini teman-teman nah kita bakal taruh di atasnya itu karpet ya coba kita tulis karpet nah ada teman-teman kita bakal taruh karpetnya dulu di atas ini BEM jadi tempat camping kita ya teman-teman dan sepertinya kurang tinggi ya tapi nggak nggak masalah ya teman-teman jadi kita lanjutkan saja untuk mengkreasikan rumah kita ini ya teman-teman disana sudah ada aku siapkan eh apa ya n portal ke apa ya namanya aku juga lupa ya teman-teman jadi Oh ini belum belum selesai teman-teman eh anunya jadi kita lihat dulu barang-barang barunya lagi disini ada lancer bel Wow Oke kita bakal coba lancer nya dan ini belnya juga kita bakal coba ya teman-teman untuk bel kalau mungkin kita bakal ganti eh untuk lancer nya ini kita mungkin bakal ganti ini ya teman-teman soalnya menuhin tempat aja kalau kita pakai red glowstone ini ya jadi kita bakal ganti dengan ini cuy kita bakal ganti kalau nggak salah ini bisa ditaruh di pinggir sini ya Wow bisa teman-teman ternyata menggantung ya Oke kita bakal coba dulu disini nah mantap teman-teman biar sinker teman-teman jadi kita pasang dua disitu lalu kita pasangkan aja disini ya teman-teman nah mantap banget teman-teman jadi ada empat lancer disini dan disini juga kita kasih cuy dan dimana lagi ya eh mungkin disini dan di sini Oh ya teman-teman disini saya sudah juga mencoba eh apa itu namanya pintu eh pintu lagi pintu rahasia untuk penyimpanan saya jadi buat kalian yang mau tutorialnya langsung komen aja cuy dibawah cuy jadi caranya seperti ini ya eh ada tombol langsung terbuka cuy dan disini ada tangganya langsung menuju ke bawah tempat penyimpanan barang-barang aku cuy Wow block of emerald gold dan block of diamond cuy disini juga ada gold dan silver oke eh silver lagi iron ya teman-teman salah sebut nah tertutup dia ya teman-teman secara otomatis langsung tertutup seperti ini tapi aku mencoba tadi membuatnya mencoba dengan dengan apa ya namanya block apa itu yang warna juga ya teman-teman tapi enggak bisa nyangkut teman-teman sepertinya keberatannya dia nah pakai ini peng terakot terakot ya tapi enggak bisa teman-teman mungkin keberatan STP not enggak enggak sanggup gitu ya nangkatnya ya jadi aku gantinya jadi pakai wall aja ya teman-teman enggak masalah ya teman-teman soalnya akan warnanya juga sudah bagus Nah kalau ini mungkin kalian sudah pada tahu ya teman-teman disini saya sudah 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 membuat ini oke nah dia dia sudah mati ya teman-teman kalau kita ginikan lalu kita ginikan lagi dia bakal begini teman-teman nah mantap banget cuy jadi dia berubah berwarna-warna gitu ya tapi berisik banget ya teman-teman disini jadi aku membuatnya agak jauh dari rumah aku soalnya berisik banget ya teman-teman teman-teman suara-suara nah kalau kalian mau ngintip tersebut sedikit aku bakal buka nah dia seperti ini ya teman-teman pakai tingkat ya nah apa ya kaca ya teman-teman Oke langsung saja seperti itu jadi sekarang kita coba belnya teman-teman cara menggunakan bel ini kayak mana ya bisa nggak ditaruh disini biar kalau ada tamu masuk dia harus bunyikan bel dulu ya teman-teman Oh bisa teman-teman Wow bisa teman-teman mantap jiwa wahlah kepencet Wow keren banget ini ya teman-teman Wow bunyi teman-teman Wow keren banget nih teman-teman jadi kita bisa memasangnya di dua tempat disitu dan ini kita bakal ganti juga cuy kita nggak perlu pakai torch lagi kalau untuk di bagian waduh hancur teman-teman untuk di bagian rumah kita menggunakan eh lantern cuy waduh nggak sinkronnya tapi bagusnya seperti itu ya Wow jadi kita ganti aja nah ini juga kita ganti seperti ini nah mantap banget cuy jadi bervariasi sedikit ya rumah kita ya Nah ini kita juga ganti dan ini kita ganti juga cuy nah seperti ini ya teman-teman di sini kita juga ganti seperti emang mengedepankan bagi eh kayak mana ya teman-teman nah keren tuh cuy nah mantap kan mantap banget nih ya rumah kita ya teman-teman dan disitu ada number one juga ya karena kita harus menjadi yang nomor satu cuy waduh oke nah bagi kalian mungkin sudah pada tahu ya eh cara membuat redstone pintu otomatis seperti ini tapi kalau kalian belum tahu silahkan komen aja cuy dibawah nanti kita bakal membuat tutorial seperti ini cuy membuat tutorial rumah pun seperti ini walau nggak terlalu banyak ya teman-teman disini aku juga sudah melihat eh seperti PewDiePie ya jadi eh sedikit lebih berkesan apa ya namanya ya lebih berkesan eh menghemat tempat cuy dan disini juga aku nggak tahu nih mau buat tempat apa ya teman-teman mungkin kita bakal membuat sebuah tempat percobaan ya jadi kita bakal memasukkan juga disini barang-barang percobaan dan kita butuh crafting table ya teman-teman crafting table kita butuhkan karena disini tempat untuk percobaan ya Nah kita taruh disitu crafting table nya dan kita taruh ini disini Apakah yang terjadi nggak ada sama sekali cuy ini banner pattern nih buat apa ya teman-teman bagi kalian yang tahu cara menggunakan barang-barang barunya di Minecraft versi 4 eh 1,4 bisa komen di bawah cuy aku nggak tahu kegunaan-kegunaan barang-barang ini ya dan disini ada smiting table juga ya teman-teman kita bakal coba dulu ini what nggak bisa cuy kok nggak bisa digunakan ya oke kita bakal hancurin aja ya eh mungkin ada yang salah dengan percobaanku jadi kalian harus harus komen cuy ini dekorasi berarti dekorasi cuma wow ini untuk apa ya what ini untuk apa cuy repair out repair untuk memperbaikan cuy Wow ternyata yang awalnya dari startner 3 jadi nggak ada kekuatannya cuy walah nggak ada kekuatannya cuy malah diperbaiki ya coba kita lihat lagi disini nah nggak ada nggak ada kekuatannya cuy jadi jadi lemah dia ya tapi kalau coba kita kita bakal gabungin book ya kita bakal coba gabungin book dengan eh anu cuy seperti ini Oh nggak bisa ya teman-teman kita balik Oh dia cuman-cuman mem membiaya menjadikan biasa barang yang sudah jadi anu ya teman-teman sudah sudah di modifikasi ya teman-teman dan disini ada Wither Skeleton Skull Oh ya beket potato Oh beket potatonya beda ya teman-teman dari yang perci satu sama dua eh eh telur aku eh 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 zombie zombie ih nakal banget ya zombie-nya teman-teman harus dimusnahkan nih zombie Wah jalan nih zombie walah berarti kita harus melindungi telur kita ya teman-teman ya ternyata nggak aman ya teman-teman untuk telur kita berarti kita harus memagarin telur kita ya teman-teman apa ya Oh ya skateboarding skateboarding ini bagus ya kegunaannya teman-teman jadi begini ya teman-teman bagi kalian yang nggak tahu kegunaan skateboarding skateboarding ini bisa untuk banyak hal cuy misalnya seperti ini teman-teman aku contohin aja dulu ya ditaruh disini dan ditaruh disini 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 dan disini cuy Nah kita bakal turun ya Nah kita udah nggak terbang ya teman-teman Nah kita bakal lihat ke atas dan loncat tahan spasinya langsung nahik cuy mantap banget gak cuy ini skateboarding ternyata bisa untuk seperti ini ya teman-teman dan untuk turun itu kita tahan sipnya cuy nah jadi eh bagus banget nih buat teman-teman yang mau buat eh mau buat anu cuy mau buat ruang-ruang apa ya misalnya eh apa ya namanya elevator ke apa gitu ya live ya Oh ya live ya teman-teman nah dan juga ini skateboarding nih bisa untuk membuat seperti ini teman-teman nanti aku contohin dulu ya kita gali dulu seberapa dalamnya segini aja dulu ya teman-teman dan kita bakal wow disini kita sudah menggali segini ya jadi pas kita masuk itu nggak ada airnya cuy nah beneran nggak ada airnya cuy jadi langsung kayak tertahan gitu ya jadi kita bisa membuat misalnya ini nggak ada ya teman-teman nggak ada jalan misalnya kita bisa membuat sebuah ruang-ruang dalam air rahasia cuy dengan scaffolding cuy jadi scaffolding ini menurut aku sangat berguna ya teman-teman kita bakal coba lagi cuy dengan dengan ini ya oke bisa kan dengan ini nggak bisa cuy jadi ini apa ya kegunaannya coba kita cari eh eh kertas itu paper paper nah kita sudah mempunyai sebuah paper Oh caranya untuk apa ya teman-teman mungkin teman-teman yang bisa membantu aku membuat ini bisa-bisa komen dibawah ya teman-teman aku nggak tahu cara membuatnya cuy dan ini ini untuk apa ya Oh senjata mungkin eh kita nggak salah Oke lanjut saja kita Oh coba ini ini lumini apa ya Oh ini teman-teman yang aku cari-cari teman-teman nah nah kita butuh warna-warna kita butuh warna-warna warna itu kolornya bukan bukan pakai kayaknya di ya dadai day 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 di nah dia kita butuh warna yang sembarang aja kali ya nah ini dan kuning Oke ini bukan warna kesukaan aku ya teman-teman Wow bisa teman-teman apa kalau jadi apa ya sebelumnya Langsung klik subscribe-nya Dan kita bakal mencobanya Wow Wow temen-temen Keren banget nih temen-temen Langsung ada gambarnya cuy Wow Oh bener Oh kita bisa Wow Mungkin kita bisa mengkreasikannya dengan tadi Barang barunya itu ya temen-temen Dan kita bakal memasukkan ini lagi Ini juga eh Oh iya ini kita belum mencoba Wow Langsung jadi mojang cuy Nah seperti ini ya temen-temen Kita masukkan dulu ininya Dan kita masukkan warnanya Wah Ternyata seperti ini temen-temen Ternyata kita bisa mengkreasikan tanpa gambar ya cuy Oh ternyata seperti ini ya temen-temen Yang aku lihat di Coba kita lihat pakai dulu ini Dan kita bakal mengkreasikannya lagi Hmm Mantap cuy Ternyata bisa ya kita kreasikan ya cuy Nah seperti ini cuy Wow keren banget nih temen-temen Jadi kita bakal Bakal langsung gabungin aja bendera kita di depan Rumah kita cuy Ditaruh di bagian sini Wow keren banget nih temen-temen Wow keren banget nih Ada 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 Benderanya ya temen-temen Keren banget Jadi ini menjadi sebuah kerajaan ya Oke Mungkin cukup sampai sini aja ya video kali ini temen-temen Bagi kalian yang ingin aku Mengkreasikan rumah kita lagi Silahkan komen cuy Kita harus menambahkan apa ya Mungkin yang redstone-redstone juga boleh ya temen-temen Mungkin kalian mau request apa Jadi tinggal komen di bawah cuy Dan kita bakal Bakal mengkreasikan rumah baru kita ya temen-temen Dan Jangan lupa untuk klik subscribe ya temen-temen Karena Dari subscribe kita langsung Bersemangat ngekontennya seperti ini cuy Wow keren banget ya penyimpanan aku ya Terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton Dan Walah Dan Sampai jumpa Terima kasih